Jadi guys, di video kali ini aku mau unboxing puluhan ikan tembakul yang dikasih sama mas Hirvan Sebelumnya di ruangku tuh emang ada ikan tembakul, tapi gak sebanyak ini tembakulnya guys Kena spesial jadi aku bikinin tempat khusus ikan tembakul ini Kira-kira ada hal kayak gimana ya tempatnya Tapi sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe Ayo dong guys, jangan lupa buat di subscribe dulu ya Supaya aku makin cepet lagi tinggi dulu subscribersnya di tahun ini Kalau udah subscribe, terus ngemasuk ke videonya guys Let's go! Oke guys, di video kali ini aku mau kasih lihat ke temen-temen gimana kondisi ikan tembak Apulah aku ya guys, atau yang biasa disebut mantis keeper atau ikan Yang biasa bisa di darat, yang waktu itu aku dapetin dari Cilacap guys Aku tuh sempet kayak sama Adit, sama Faisal juga Waktu itu mangkup ya guys, ya mancing ya guys, lebih tepatnya di Cilacap Dan kita pindahin ke sini Kalau temen-temen pernah inget, ini dulunya tank aksolot aku Tapi sekarang karena aku tuh udah gak pelihara aksolot lagi Masih ada sih sebenernya aksolotnya, cuman aku pindahin ya guys ya Karena udah gak begitu banyak Nah ini kan sempet kosong tuh, sama aku ditaruhin kayak semacam pasir Terus juga dikasih kayu-kayuan Terus dikasih kayak semacam air, tapi airnya tuh adalah air payau ini ya guys Jadi kemarin kita sempet beli Ini ada natural saltwater disini Masih ada ya guys ya, ini sama kita dicampur sama air rawar Jadilah air payau seperti ini guys Sebenernya udah seminggu Lebih bahkan udah 2 mingguan, hampir 3 minggu malah ya guys ya Ditaruh disini Dan aku sengaja dikasih semacam kaca-kaca kayak gini guys Yang agak tebal Supaya si ikannya kan suka lemah-lembah tuh Biar ikannya gak kabur Karena kan waktu itu kita pernah pelihara disana tuh Ada sekitar 6 atau 8 ekor gitu ya guys ya pokoknya Nah sempet ada case tuh dia kasus yang dia tuh kabur gitu guys Dan aku juga ngerasa Kalau ditaruh di aquarium yang terlalu gede Kayak keindahan dia, kebagusan dia untuk kita pelihara tuh kurang terlihat Kayak gitu loh Nah jadi kalau temen-temen perhatiin disini tuh ada beberapa tembakulnya juga Cuman dia suka ngumpet-ngumpet ya guys Ini airnya juga kita kasihnya masih surut guys Bisa ntar airnya sama kita ditambahin lagi sih Tapi ini karena udah beberapa minggu juga Jadi lama-lama kan airnya semakin turut, semakin muap gitu ya guys Tuh ada tuh tembakulnya disana Sebenernya beberapa ekor disini ya guys Tapi yang terlihat sama kita tuh ya cuma segini Air lautnya juga aku beli tuh di Taman Laut Aquarium apa ya namanya guys Pokoknya disana tuh kita sempet beli dan ini dia videonya Dan disini juga ada beberapa ikan ya guys ya Ini ada adit juga, ini aku rekan pake hape ini adit pake kamera juga dia guys Aku sekalian aja mau ngasih liat ke temen-temen ada ikan apa aja disini Disini tuh ada ikan nemo ya guys ya sama softies-softies guys Dan kita juga mau kasih liat lagi ke temen-temen tuh anemon-anemon gitu ya Waktu kita masih pelihara air laut kita sering kesini guys Buat beli ikan sama buat beli peralatannya karena disini tuh cukup lengkap guys ini Taman Laut Aquarium Cuma ada di Mekarwangi ya guys tapi katanya sih disini stoknya lagi ga begitu banyak Dan yang kalo aku liat juga ga banyak-banyak banget sih guys stoknya ya Ada softies-softies juga disini ada beberapa ikan juga ada ikan mandarin juga guys ya Di bawah sana aku masih inget lagi guys ya Dan ini ada kayak racknya untuk koral-koral Temen-temen liat disini juga ada beberapa ikan-ikan guys ya Salah satunya adalah kuda laut juga ini Ini kuda laut ada disini ya guys dan disini juga ada pipefish gitu Ini kayak mirip-mirip sama kuda laut juga Sebenernya kalo si pipefish dia bentukannya beda tuh kayak gitu guys Emang aneh-aneh sebenernya makhluk laut tuh bagus-bagus aneh-aneh Dan sebenernya tuh cenderung murah dibandingkan yang air tawar gitu guys ya Sini juga ada koral-koral Kalo kita liat itu si lampunya khusus gitu guys ya Dan ada disclaimer bukan disclaimer sih kayak Jangan masukin tangan ke air Kalo ini ada skimmer nih ciri khas dari Aquarium laut tuh biasanya ada skimmer kayak gini guys ya Kayak gitu loh Ada beberapa ikan-ikan juga disini Menarik ya Terus juga Ada beberapa ikan juga Khususnya ada di sebelah sana tuh ada Yellow tank guys ya Kalo gak salah sih yellow tank tuh lumayan mahal ya Seinget aku aku agak lupa sih guys ada blue tank juga Atau letter six atau si kandori Biasanya kita liat ada di bawah sana Kalo misalnya kita liat dari atas ya ini sangat bergelombang Jadi gak begitu keliatan Memang ini side view banget ya Juga ada beberapa lagi guys ya Untuk koral-koralannya Kita coba buat masuk sedikit ya Ini kita mau ambilin nih sebenernya sih Ini juga sebenernya jual RO guys Jadi air istilahnya air yang reverse osmosis kalo gak usahaya Jadi dia kayak air yang siap buat dikasih air laut sih Ini kan air lautnya Mas kalo ini mah air laut ini Ini dia kayak air laut bikinan ya atau asli? Asli Oh asli kalo ini ya Pengair laut asli Mal liat juga Belum ada ubur-ubur gitu-gitu sekarang lagi kosong ya stoknya ya Iya ada hitoke guys Ada hitoke juga disini Iya ada morai eel Perutem-perutemnya tuh mereka ya guys ya Ini kita juga ada nih guys Morai eel ya Cuman kita dapet langsung dari alamnya guys ya Kalo udah sampe kesini dia udah jadi hewan peliharaan guys ya Ada box-box fish juga tuh ya Lucu banget nih guys box fish ya Karena itu murah-murah sebenernya guys Ini ada ikan apa nih gak tau nih guys ya Ikan hitam disana Juga ada beberapa ikan lainnya guys Hmm banyak ya Ikan Nemo juga banyak juga disini guys Ini ikan Nemo juga macem-macem Ada Nemo yang biasa Ada Nemo yang bermop-mop kayak gitu Biasanya kalo yang mau-mop kayak gitu agak mahal guys ya Dan ini gak tau ikan apa namanya ya Ini roket ungu kayaknya guys ya Ada harganya juga Kita roket ungu Jadi ada ikan Nemo-Nemo lagi disini Dan ini sebenernya adalah Aku ingat banget ini isinya ada ikan hiu guys Sekarang ikan hiunya udah gak ada Udah dikosongin Kalo gak salah pernah bocor atau apa Gidau aku pernah diceritain juga Karena ini lagi dikosongin Dan ini juga masih belum ada ikannya Oke gitu oke Jadi kita sekarang akan mencoba untuk mengambil si air lautnya Dan kita bakal videonin lagi kalo disurve rumah guys Nah kurang lebih kayak gitu videonya guys Mana ya tembak mulanya ya Kayak cuma satu guys ya bentar Kita harus acak-acak sih Dia tuh suka ke darat kayak gini nih Bisa lah ya suka ke darat kayak gini Nanti dia kalo kita giniin suka Dia suka ilang gitu loh Ilangnya tuh ya sebenernya ada juga disini sih Cuman suka terlihat kayak di kayu-kayu aja Mana ya dia Banyak sih guys Seharusnya ada banyak sih Baru ngumpet guys Tadi aku liat tuh ada Oh ini ada nih Oh ini naik ke atas guys Tuh banyak kan Ini ada yang naik ke atas nih guys Tuh lompat-lompatan dia tuh Nah ini guys Cuman ya gitu Karena emang dia itu ditaruh sama kita tuh Kayak di akuarium yang atasnya begini Dia gak bisa kabur Kayak gitu guys Mereka skipper ini juga biasanya kita kasih makan tuh cacing Kalo gak kayak ikan yang sudah di Cah seperti ini Dan biasanya kita kasih makannya tuh di darat guys Misalnya kayak gini Ditaruh di darat kayak gini loh Nanti dia bakal ke darat Ke darat buat makan Misalnya kayak gini aja nih Tadi bakal ke darat buat makan guys Karena dia tuh soal makan gak susah ya guys Dan gak repot kayak gitu Karena memang kita udah trial nih Selama 2-3 minggu ya guys Dan aku ngerasain ini gak masalah Jadi aku kemarin tuh sempet minta tolong Ke Mas Irvan Gapi Untuk istilahnya tuh dikirimin lagi ya guys ya Aku minta sekitar 15-20 ekor lah ya Dan ternyata udah dikirimin disini dia Mas keepernya Aku penasaran banget nih guys ya Ingin liat Mas keepernya tuh seperti apa Kita mau langsung aja unboxing guys Tapi sebelumnya tuh aku mau bilang makasih dulu ya Mas Irvan ya guys ya Terima kasih sudah mengirimkan ini Awalnya tuh aku mau beli guys Cuman kata dia tuh udah gak usah beli kah Disini banyak gitu kan Akhirnya dikirimin sama dia Aduh bener-bener Terima kasih banyak ya nih ya Langsung aja unboxing disini guys ya Menggunakan apa ini guys? Jadi ada pisau, ada palu, ada apa segala-galah disini Ada obeng segala guys ya Tadi yang deket kita ini Dan ini bisa buat unboxing Kita langsung aja unboxing pake ini Aku buka aja nih ya Aku belum tau nih ada berapa ekor ya guys ya Apakah ada banyak? Ataupun ada sedikit guys Apa dilebihin? Atau memang kurang? Atau apa? Aku gak tau Pokoknya kita akan coba buat Liat dan buka Kita akan saksikan bagaimanakah Item bakulan nanti Kalau misalnya sudah ada di Aquarium kita guys Sebentar ya Mana nih unboxing ini Oke Udah lah ya Gimana aja lah ya Nanti kita unboxing ya guys Tapi kardusnya keras guys Bentar Kita harus tau dulu Alur dari kardus ini guys ya Sepertinya kardusnya agak Agak unik juga nih guys Bagaimanapun caranya Yang penting terbuka ya guys Nah ini Ini memang harus bener-bener Kayak gini sih Packingnya ya Supaya aman guys Apalagi kan dia dikit Ini akan pake ekspedisi ya Bayang banget guys Kita akan buat liap ya Apakah ada tembakol yang besar-besar ya Ini malah di bagian ujung sini Yang keras guys Nah kita buka secara Aksas aja ya Kita sobek-sobek saja guys ya Seperti biasa Bar-bar gitu ya Oh ini Itu banyak guys Ya ada yang mati Ada yang mati guys Dua ekor Mati ini Eh nggak ya Ini ada yang mati nggak sih Oh sekarat guys Coba temen-temen lihat Kayak gini kurang lebih ya Bentukannya Tapi dia tuh suka kadang-kadang Sekarat sih Sekarat nggak jelas guys Tapi terdia kayak tiba-tiba hidup lagi Sekarat hidup Waktu itu juga sempet kayak kita bawa sekarat Dia tiba-tiba hidup lagi guys Dengan sehatnya ya Disini ya Oh ini dia guys Banyak banget tembakolnya loh Ini keren sih Ini bakal bener-bener seru banget ya guys Banyak Ukurannya random guys Ada yang kecil Ada yang gede Cuma kalau kita lihat Di dominasinya sama yang kecil Dan tembakol ini juga kan Memang ada beberapa spesies ya guys Yang aku lihat sih Memang spesies yang ada di satu tuh Ikan tembakolnya nggak begitu gede Kecil-kecil kayak gini Ini ada yang kelihatan mati Bukan mati sebenernya Dia tuh kayak kaget mungkin ya guys ya Dan bahkan di plastiknya pun Dia seperti ini guys Dia menempel di plastiknya ya Temen-temen juga bisa lihat Kalau misalnya diperhatiin Dia emang ada bagian kayak dope Kayak gitu guys Yang bisa buat Bagian perut tuh menempel Di plastik-plastik seperti ini guys Kayak gitu sih Banyak banget ya Ini ada berapa ekor Aku juga ngitungnya puyeng guys Kalau begini cerita mah Wih ini gede-gede guys Wih gila ini gede banget guys Raja dari segala raja Yang waktu itu pernah kita mau tangkep Seperti yang tertangkep Ditangkep Irfan sebenernya guys Jadi kali ini aku mau mancing ikan yang paling aneh guys Yaitu ikan tembakul yang bisa di darat Ikan tembakul ini Kalau diseser susah Tapi dipancing gampang guys Lihat aja guys Baru ada umpah di depan mumpah dia aja Dia langsung tertarik dan lompat-lompat Kayak gini guys Walaupun dari tadi dia mencoba untuk lompat Tapi gak kena-kena Kita coba lagi ya guys Dan target aku tuh yang gede ini Tapi kenapa malah yang kecil ini yang nyamber guys Aduh Untung lagi lepas lagi Dan setelah mencoba cukup lama Sabar dan sabar Akhirnya Dia makan umpanku Dan yes guys strike Akhirnya terlengkep juga guys Waduh Usah aku gak sia-sia nih Tapi jatoh Masuk lagi Aduh guys Gagal aku guys Aku kira dapet Tapi jangan khawatir Karena hari ini aku udah lumayan dapet banyak guys Walaupun gak dapet yang gede tadi Gila gede banget Gede banget ini guys Wow keren sih Kalau temen-temen perhatiin Yang gede ini keliatan banget ya guys Di siripnya Dia semakin besar Semakin terlihat ada motifnya guys Kayak gitu Oke Kita mungkin sekarang aklimasi dulu kali ya guys Ini juga airnya kan Pasti agak kayak berbeda juga Kita aklimasi dulu aja Setelah di aklimasi Kita akan coba buat Memasukkan dia Kedalam sini guys Kira-kira apakah Dia akan nyaman atau tidak ya Oke guys Kita akan coba buat Masukin ya guys ya Mulai dari Yang kecil dulu nih aja nih Yang udah mau sekaratnya guys Enggak Kagak sekarat sih dia Aman sih sebenernya Dia hidup lagi guys Buka dan kita akan masukkan Kedalam sini Wuh guys Tuh Masih hidup dia Tuh guys Langsung lancar dia Ngapaan ini Anda sehat Warna nya beda Ini tuh kalo udah ada petasnya mau makan Makan biasanya Cuman kan dia baru dateng guys Orang makan kalo misalnya ikan tuh Dia nyesek ya Butuh Misalnya butuh apa ya Kalo dia nyesek tuh butuh air gitu guys Emang enggak Aku Aku butuh Aku butuh darat Eh ini ada yang ketinggalan Sorry ya ada yang ketinggalan guys Satu ekor yang tadi ya Tuh Guys Kurlap kayak seperti ini Yuk Di darat guys Bener-bener unik sekali ya ini ikan ya Ini akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan ya guys Sangat unik yang ada di bagian di pojok rumah orang tuaku ini guys Udah bener kocak banget Kalo temen-temen liat kalo di dalam aquarium Dia tuh terlihat seperti di dalam air Dia tuh terlihat seperti insangnya tuh Terbuka tertutup-terbuka tertutup gitu guys Yang pasti dia tetap bernapas melalui insang ini Cuma dia ke darat tuh At least si insangnya tuh Apa ya Tetap basah gitu loh guys Kalo insangnya kering-kering total ya mati dia sebenernya Ini ada yang sampe naik-naik sih Ini nih ini mah yang lama ya Kalo yang lama biasanya dia udah Cekatan guys Di giniin tuh dia langsung Tuh langsung lompat Kayak gitu lah kurang lebih ya guys Ini dia Kalo di ke airin gimana sih Ini yang lemes tadi Dia mau butuh udara kayaknya guys Maksudnya kan seperti ini Seperti memang dia kalo misalnya gak ada daratan pun full air gitu Dia bisa meninggoy kayaknya guys ya Kita akan buka lagi yang ini Ntar kalo misalnya temen-temen tertarik ya Kita kasih video update-an ya guys ya Kita buka lagi ya guys Kita masukin Beberapa ikannya sih ada yang cuman diem di bawah doang Bahkan mayoritas dia diem di bawah Ada beberapa yang udah naik ke kayu-kayu guys Makannya aku sengaja sih Ditaruh kayu-kayu kayak gini Dan akhirnya aku juga sengaja gak didalemin gitu guys Walaupun kedepannya mungkin sama aku bakal lebih didalemin ya guys Akhirnya Masih agak susah kayaknya kalo dikasih makan Sebenernya kalo makan kan kayak gitu Kayak Kayak sebar aja makanannya Di darat-darat Ntar juga dimakan guys Pake cacing deh suka juga Ini yang ketiga ya guys Ini gak ada yang gede Yang gede tuh yang keempat nanti Belakangan ya Itu raja dari segala raja ya guys ya Langsung aja buat Soarin nih Kita keluarin semuanya disini guys Banyak Wah guys Gila banyak banget ini ya Ikan-ikan yang sangat amat kunik Dan tidak ada dimanapun Kayaknya kalo di Bandung Gak ada ini guys Ikan-ikan kayak gini Ini juga ikannya kalo sejauh ini kita pelihara Itu gampang banget nih peliharanya guys Gak gampang mati Makannya juga gak susah Kayak gitu sih Makannya aku berani Dan kayak apa ya Istilahnya memutuskan untuk Memelihara lebih banyak lagi Karena aku yakin Yang kayak gini tuh gak susah peliharanya Makannya cuma cacing Cacing beku gitu juga bisa dia makan guys Kayaknya gerak-gerak dia nih Lompat-lompat guys Lompat dia Berenang-berenang Oke Cute sekali Kita akan coba buat buka lagi ya guys Yang ini ya Buat temen-temen yang mau pelihara tembakul Sebenernya gak Seperti aku bilang tadi Gak susah peliharanya ya Temen-temen cukup menyiapkan Kayak air payau Tempat yang paling gak tuh Dia gak bisa kabur gitu guys Ini ide aja dari aku Ngide nih kayak gini nih Aku udah pake 2 minggu lebih Gak ada yang kabur guys Jadi mungkin recommended juga Buat temen-temen ya Memakuin pelihara tembakul Ujungnya dikasih ginian guys Supaya dia gak kabur Soalnya dia gak akan kayak Lompat tek gini Nempel di atas ini Bisa jadi Cuman jarang Nempel naik ke atas ini Susah banget Kayak hampir gak mungkin Buat dia guys Kayak gitu Nah ini ada yang jumbo disini nih Kita akan coba buat keluarkannya guys Wow Sudah kita keluarkan Yang jumbo sudah keluar juga Sudah ada di bawah Kalau kita lihat Dia masih santuy aja di bawah Ini bener-bener gede banget guys Ukurannya ya Dia emang indukannya atau gimana Ini gak ngerti juga aku ya guys Sebuah buat pegang ya Biasanya sih dia Santuy-santuy aja Apalagi baru dateng Guys Kayak gini bentukannya Ternyata memang Si besar ini Dia Dia di atas rata-rata ya guys Dia masih agak lemes Kayaknya baru Ke jalanan juga kayaknya guys Biasanya juga tembakul ini Suka berantem sama tembakul-tembakul yang lain Kalau misalnya mau kawin Kok gak kayak mau perebutkan wilayah Setau itu guys Dan biasanya dia kayak ngebuka Kayak gini nih Terus gigit Bukan gigit sih Kayak mulutnya kebuka guys Melawan tembakul-tembakul yang lain Dia jalan guys Gede ya Bener-bener jadi raja disini cuy Ini aku bakal coba buat Tambahin juga Beberapa makanan guys Walaupun mungkin Dia juga gak akan langsung makan ya Gak apa-apa banget Aku sengaja ingin taruh aja Biar nanti dia Kalau mau makan Bisa makan lah Ada beberapa yang kita taruh di bawah juga Serangga Dan itu makanannya Udang Karena aku juga waktu bikin konten ini Itu mancing dia Pake udang Dan terpancing dengan mudah Kayak gitu Tadi kan banyak banget Dan kalau temen-temen lihat Kayak udah terlihat sedikit kan Mereka ada Tapi pada Yang dipojokan sana Sepertinya Gak isa akan sebar saja Makanannya Dia gak akan lama juga sih Kayak adaptasinya Nanti juga dia mau makan Gak isa aku yakin Kemarin juga soalnya Karena waktu pertama kali datang Yang itu Besokannya atau sorenya gitu Udah mau makan Terus ini disebar aja makanannya Terus sama dia kayak dicambik-cambik gitu guys Aku gak tau sih Kayak dia Yang gede sama yang kecil tuh Yang kecil bakal dimakan Nama yang gede atau gimana Kayak kanibalism gitu Aku gak tau Karena sejauh ini belum pernah ya guys Karena biasanya kan kita juga pelihara Yang ukurannya mirip-mirip Gak tau deh Dia bakal menjadi kanibal Atau tidak Kayaknya dia Tuh udah mulai Udah mulai sadar guys Di jumpa sudah mulai sadar Dan sudah mulai Mencoba untuk beradaptasi Sepertinya ya Di gangguin kayak gini Dia udah mulai Berenang cepat Aneh sih memang ya karakternya Diteruh di atas ini bisa gak? Bisa gak? Bisa dia guys Teruh di atas sana guys Kayak yaudah Maaf ya Yaudah jangan deh Jangan diganggu Jangan diganggu Dia kayak gitu Cara jalannya begitu dia Pakai sirip bagian depan Dipakai untuk berjalan Dan bisa juga dipakai Buat melompat gitu guys Kayak gitu sih Karena dia punya tangan Atau sirip ya Sirip depan yang kuat banget Cuman kalau dibuat berenang Walaupun dia Istilahnya di darat itu lambat Kalau di air Dia berdua cepat banget Karena dibantu sama ekor dia kan Ekor dia tuh Kalau misalnya udah dikipas-kipasin gitu Cepat banget guys Pakai berenang Yo Naik Sip Udah Udah masuk ya Tidak gak sih kalau diangkat Wow Lompat guys Kalau kita lihat Sepertinya spot favoritnya disana ya Karena ada aliran air kayaknya guys Kayaknya disini-sini Kayaknya salah satu tempat favorit Mereka juga Kalau kita perhatiin Soalnya mereka Kalau misalnya ditaruh di pojokan sana Dari airnya dapet Tapi muka mereka masih di darat Kayak disini gini sih Menurut temen-temen Ini apa yang kurang Dari settingan aquarium kita Yang seperti ini Bisa banget Tulis aja di kolom komentar Ini kita masih coba buat melhatiin sih Kalau dari bawah sini Keliatannya gimana sih Kok begini keliatannya Airnya emang agak-agak kuning-kuning gitu Kalau temen-temen perhatiin ya Efek dari pasir sama dari kayu Biasanya guys Karena kayu-kayu seperti ini Akan mengeluarkan tanin Walaupun kita udah Punya kayu ini lama banget Udah sekitar setahun-dua tahun Tetep aja ya Tanin seperti itu akan keluar guys Dan akan membuat si airnya itu Akan lebih terlihat kuning gitu loh Seperti itu guys Kurang lebih ya Ada satu ekor Ada lagi Kenapa ada apa? Banyak banget ya? Tadi-tadi mereka pada ngumpet Di bawah-bawah sana Pokoknya yang pertama kali ada disini tuh Ada 6 ekor Sampai 8 ekor aja guys Yang awal-awal tadi Dan aku juga cek tadi Awalnya ada segitu Terus waktu aku cek lagi tadi Terakhir pas kita masuk ke video Mereka pada hilang Kayaknya mereka pada masuk-masuk Ke dalam Dalam kayu Kayak gitu sih guys Mereka memang punya Apa ya? Tidak dianugerahi Istilahnya kecepatan Di darat bisa Lompat-lompat juga bisa Tapi mereka Tidak dianugerahi Otak yang cerdas Seperti ya guys Karena mudah sekali untuk dipancing Nih ada yang di bagian sana juga Mungkin nanti kalau misalnya Di luar video Kita akan tambahin airnya Disini Kita akan tambahin air laut Ya guys Disini Terus nanti kita tambahin air tawar lagi Untuk takarannya juga Sebenarnya Mereka tuh gak begitu Apa ya? Mereka tuh gak begitu Strik sama salinitas ya Saus pengalaman aku Karena di alamnya juga Kadang-kadang tuh Dia berada di laut Yang salinitasnya asin banget Kadang-kadang dia dipayau gitu guys Jadi masalah salinitas Dia gak begitu masalah Cuman Yang harus diperhatiin sih Tetep aja harus ada kadar garamnya Tapi jangan terlalu tawar juga gitu airnya Kayak gitu sih guys Sejauhinnya aku pelihara kayak gitu ya Ini ada yang Tolong naik sini Pelan daripada aktif ya guys Gimana ya? Kebiasaan mereka sih Sebenarnya mereka tuh cepat Cekatan Tapi kalau misalnya memang sudah diam Mereka bisa diam Sampai berjam-jam lamanya Gitu guys Ini sangat amat Membosankan ya guys Ketika kita lihat Ini lagi berenang nih Berenang Mencari Mencari-cari ya Ada beberapa yang bermotif ya Kayak batik Dan gak sedikit juga Yang dia gak ada motifnya gitu guys Cuman sekedar Kayak polos aja juga ada Ini kalau misalnya yang ini kita Bubarin gimana ya? Kita coba ya guys Bubarin ya Bubarin guys Bubarin beratau Kalau kemana Ya kayak gitalah Kurang lebih guys ya Untuk pengalaman kita Membeli alat tembakul ini Oke Jadi kayak gitu aja mungkin guys Untuk video kita kali ini Semoga temen-temen suka Aku pengen kasih lihat aja sih Ke temen-temen ya Kayak Kondisi tembakul kita Kayak gimana sekarang Kalau temen-temen ada ide konten Kira-kira sistem bakulnya Mau diapain lagi Mau di gimana-gimana lagi Kalau gak temen-temen mau lihat Kayak gimana gitu Tentang tembakul ini Bisa langsung aja tulis di Comment-commentar guys Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys Bye-bye